Intro Salam cerdas finansial Jumpa lagi bersama saya Jong Talo dalam acara Kim Talk Tentunya hanya di Hi Indo TV Anda dapat menyaksikan acara ini pada channel Indihome Channel 525 Dan juga pada Max Stream Pastikan Anda selalu pantau kami karena kami akan memberikan narasi kecerdasan finansial untuk Anda Setiap orang akan mewujudkan mimpi yang terindah Mewujudkan mimpi tentu butuh pengorbanan dan butuh keuangan Dan Kim Talk spesial hari ini membahas tentang Reksadana untuk persiapan pensiun dan pendidikan anak Narasumber kita yang tak kalah spesial pula Bapak Agus Heli, Financial Advisor Selamat sore Pak Agus Selamat sore Mas Talo Terima kasih sudah hadir di Kim Talk Thank you Dan juga pakar kecerdasan finansial yang selalu kita nantikan Bapak Eng Kim Hong Selamat sore Pak Kim Selamat sore Salam cerdas finansial Terima kasih sudah hadir Baik Pak Kim dan Pak Agus Hari ini kita khusus membahas tentang Reksadana khususnya untuk persiapan pensiun dan pendidikan anak Kita bicara soal pilihan investasi Apa sih reksadana itu Pak Agus? Reksadana, oke ibaratnya gini Reksadana itu salah satu instrumen investasi Prosesnya dari proses pengumpulan dana dari masyarakat Yang dikumpulkan dalam sebuah wadah Nah kemudian uang ini sebenarnya larinya kemana? Ini nanti akan dikumpulkan oleh manajer investasi Nah sama manajer investasi Akan dibelikan instrumen-instrumen investasi Instrumen investasi itu kan banyak sekali Yang paling simpel adalah ada deposito Kemudian ada surat hutang Kemudian ada saham Nah instrumen investasi inilah tempat mereka menempatkan uangnya Jadi itu nanti akan dibukukan oleh namanya bangkas tadi Bangkas tadi Nah itu semua diawasin oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan Kalau dulu namanya masih ada Bapak Pem Badan Pengawas Pasar Modal Sekarang ini sudah diawasin oleh OJK Artinya secara sistem reksadana itu sangat aman Nah itu yang perlu kita informasikan ke masyarakat Karena maaf dalam tanda kutip Masyarakat itu masih bertanya Reksadana aman atau enggak sih? Itu yang paling penting untuk dijelaskan Karena banyak masyarakat masih beranggapan bahwasannya Apakah reksadana itu aman atau beresiko enggak? Karena pada umumnya manusia tidak pernah akan kehilangan duitnya Setuju Cuma bagaimana kita memahamin resiko-resiko itu aja Harus ada edukasi ke masyarakat Betul, setuju Pak Kim Pak Kim, data Bapak Nas menyebutkan bahwa Pada tahun 2020 Indonesia akan mengalami bonus demografi Di mana rantau usia 20-26 dari jumlah penduduk Indonesia Akan menduduki posisi yang paling tertinggi dan sumbangsi terbanyak Bagaimana melihat fakta itu dikaitkan dengan kecerdasan finansial Dan melek terhadap sadar akan investasi? Nah saya setuju dengan Pak Agus yang tadi dikatakan bahwasannya Kita harus mengedukasi generasi milenial Katakan ya kan yang bonus demografi yang mana Katakan ada pertumbuhan kelas menengah menjadi kelas atas Katakan seperti itu ya Ada pertumbuhan yang mana dari mereka yang ekonomi menengah Akan menjadi ke ekonomi atas Itu ada pertumbuhan seperti itu Yang mana banyak sekali orang masih mencari sesuatu yang sifatnya safe haven Seperti emas Jadi sebenarnya instrumen investasi seperti reksadana Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus Itu sesuatu yang sangat menarik ya Kalau kita melihat dengan kondisi ekonomi sekarang Nah kalau kita sebenarnya Kalau kita paham tentang instrumen investasi itu Nah kita belajar dulu Nah kalau kita sudah belajar tentunya kita akan tahu bahwasannya Investasi mana yang beresiko Dan investasi mana yang tidak beresiko Tentunya kembali kepada karakter investor itu tersendiri Oke Baik Pak Kembali lagi ke Pak Heli Pak Agus Apa sih dasar pertimbangan Kenapa kita harus investasi harus di reksadana Oke Sebenarnya Yang perlu dipahamin dulu adalah Setiap Instrumen investasi itu kan Punya karakter dan Resiko masing-masing Iya Kalau ditanya Tentang benefit reksadana itu banyak sekali Yang pertama adalah satu Kita itu Kalau kita beningkan dengan Investasi yang lain Contoh tadi emas Atau mungkin Kalau orang tua kita dulu Mengajari tanah Properti Itu kan Itu kan juga Memerlukan modal yang sangat besar Kalau reksadana satu Sangat terjangkau Terutama kalau kita bicara Generasi milenial Bahkan 100 ribu 200 ribu pun sekarang Kita sudah bisa memulai investasi di reksadana Itu yang pertama Yang kedua Sudah ada yang memanage Yang memanage adalah profesional Yaitu disebut oleh Yang disebut dengan Manage investasi Itu sudah jelas Kemudian ketiga Ada pembagian Resiko Artinya gini Nah nanti kita akan jelaskan Lebih lanjut ya Riksadana itu Instrumennya kan banyak Dibandingkan Misalkan kita taruh di satu tempat Kalau reksadana itu Kita ada kemungkinan Untuk menempatkan uang kita itu Di beberapa pilihan Entah misalkan Surat hutang Entah misalkan Deposito Money market Atau misalkan Di saham Artinya resiko kita Lebih bisa di manage Oke Gitu Kemudian kalau dari sisi Pajak Iya Kalau kita Katakanlah penempatan uang kita Di tabungan Atau deposito Atau surat hutang Tabungan kalau kita dapat bunga Pajaknya berapa? 20% 20% Pajak bunga Betul Deposito? Iya 20% 20% juga Kemudian ada surat hutang Surat hutang itu Contoh misalkan Kita sebut surat hutang pemerintah Ada ORI Ada SBR Ada Sukuk Ada FR Kemudian ada Corporate Bond juga Semuanya kan kena pajak 15% Nah Kalau dari reksadana Itu Pajaknya Binya hanya dari pajak pembelian Oke Gitu Contoh nih Misalkan Kalau punya kan ada biaya Untuk masuk ya Beli reksadana Katakanlah kita Bicaranya 10 juta lah Betul Misalkan biaya pembeliannya Misalkan hanya 1% Artinya hanya kena berapa? 100 ribu 100 ribu ya 100 ribu Kita hanya kena pajak Misalkan hanya Hanya 10% dari 100 ribu Atau 0,1 10 ribu Cuma 10 ribu Kemudian Misalkan dalam beberapa Periode Dia dari 10 juta Menjadi Let's say 15 juta nih Kan ada keuntungan 5 juta 5 juta Itu sudah Bukan merupakan objek pajak Sebenarnya ketika kita Hendak Menginvestasikan Uang kita ke reksadana Apa yang harus Pertimbangan apa? Apakah Lembaganya Atau Manajemen Manajernya Atau siapa yang Apa dasar Pertimbangan paling pertama? Banyak sekali Yang kadang Masyarakat itu tuh Hanya berpikir Ah yang penting Saya beli reksadana Satu yang gak boleh lupa Adalah kenali Profile kita sendiri Itu yang banyak orang lupa Profile seperti apa Yang harus dikenal? Gini Sekali lagi gini Rambut kita boleh sama hitam nih Kecuali saya ya Saya putih Rambut boleh sama hitam Tetapi Setiap orang itu Punya profile Resiko yang berbeda-beda Ada yang konservatif Ada yang Moderat Ada yang agresif Ada yang agresif Nah Yang tahu siapa? Yang tahu kita sendiri Makanya sebelum beli reksadana Itu ada namanya Risk profiling Tujuannya adalah Untuk mengetahuin Sebenarnya Saya ini Cocoknya beli Riksadana yang mana Karena riksadana pun Jenisnya macam-macam Biasanya yang pertanyaannya adalah Satu Tujuan dia beli riksadana apa? Apa ya Itu yang juga Mesti dijelaskan Karena masyarakat Kadang juga Ini Pak Kim Mereka lupa untuk Menentukan tujuan dulu Karena kecenderungan Orang Indonesia Berinvestasi Itu adalah Lebih Kepada Ikut-ikutan Setuju ya Pak Setuju Tapi mereka tidak jelas Oke Tujuan saya sebenarnya Mau buat apa? Kalau kita bicara Tujuan investasi kan macam-macam Ada untuk pendidikan Ada untuk pensiun Atau ada misalkan Suatu saat Persiapan menikah Nah Kalau kita tidak tahu tujuannya Kita harus tentukan dulu tujuannya Karena apa? Di situ kita akan mengetahuin Kita bisa investasi ini Kira-kira untuk berapa periode Berapa lama Nah itu juga akan menentukan Profil kita Ada hubungannya Tujuannya apa? Kemudian Income dia berapa? Kemudian Berapa persen Yang dia akan investasi Alokasikan Nah Nah dari situ Kemudian akan ditanya lagi Pengalamannya sudah berapa banyak? Apakah sebelumnya sudah pernah atau belum? Terus sumber income-nya dari mana? Nah itu perlu kita tanya dulu Nah di situ Itu tidak ada jawaban yang benar Tidak ada jawaban yang salah ya Pak Hakim Itu benar-benar seperti Saya ingin tahu Profil saya seperti apa Nah di situlah akan ketahuan Saya itu masuk kategori Profil yang mana Begitu kita sudah ketemu Profilnya Baru kita Oh berarti cocoknya Misalkan si A cocoknya Di reksadana jenis A Si B cocoknya Nah betul Masing-masing Berbeda ya Pak Hakim Ya betul Seperti itu Itu yang pertama Tadi kan pertanyaannya pertimbangannya apa? Pertimbangannya Yang pertama adalah Kenali dulu Resiko Anda Profil Anda Profil resiko Anda Diri sendiri Diri sendiri dulu Jadi bukan karena Ikut-ikutan Oh teman saya Invest di Ah Dia ternyata Satu tahun menghasilkan Let's say 15% Kok menarik sekali Atau 20% Terus dia ikut-ikutan Belum lagi yang belakangan ini Bagus ya Belakangan ini kan Banyak sekali yang menjanjikan Profit 30% 50% Dalam satu bulan Banyak ikutan Betul Makanya Itulah Perlunya Edukasi kemasyarakat Setelah kita mengelari Profile Profile resiko Kemudian Tadi kedua Tentukan dulu Saya invest di reksesannya Tujuannya buat apa? Gitu kan Kemudian kemudian Kenalin Kenalin Jenis-jenis reksadana Pahamin dulu produk ini Kemudian Pilihlah Manager investasi Yang credible Artinya Memang Secara kribilitas Sudah bagus Kemudian Track recordnya Bagus Performanya Bagus Nah Di masyarakat kan Pilihan reksadana itu Banyak ratusan Dan itu semua bisa kita pelajarin Bisa kita cari informasinya Apalagi untuk saat sekarang semua informasi sudah terbuka Sudah sangat terbuka Betul Misalkan kita google aja Dari reksadana terbaik 2019 Misalkan Jadi itu akan tahu Tapi bukan berarti Kemudian ini yang terbaik Saya ikuti ini Belum tentu loh ya Sekali lagi Kenali dulu Profile resiko Anda Jadi Decision makernya adalah Kepada kita sendiri Kepada diri sendiri Bukan Pada Managernya Termasuk juga Psykologinya Dalam kita berinvestasi Gitu Betul Jadi memang Untuk Menentukan Kemana Tujuan saya Dan risiko apa Yang harus Saya Tanggulangi di awal Itu harus Pahami dulu Mungkin yang perlu dijelaskan juga ini Mas Talo sama Pak Kim Instrumen yang dalam bentuk Kita kan yang punya paper action Instrumen investasi yang Bisa dibilang Tidak berwujud lah ya Oke Tahan sebentar Kita akan elaborasi pada segmen selanjutnya Tetap bersama kami di Kim Talk Hanya di Hai Indotv Masih bersama kami di Kim Talk Program ini dapat Anda saksikan pada Indihome channel 525 Make Stream Dan pantau terus sosial media kami Masih dalam topik Reksadana Untuk persiapan pensiun dan pendidikan anak Bersama narasumber kita Financial advisor Agus Heli Pak Agus Kita bicara soal Reksadana Keputusan ada pada diri kita sendiri Nah Dan Keputusan Untuk kemana kita memilih Itu menentukan tujuannya Itu tergantung diri kita sendiri Dan kenali dan pahami diri kita sendiri Melanjutkan yang tadi Pak Agus Itu bagaimana Bedanya Reksadana dengan asuransi Karena kalau kita bicara resiko Asuransi juga memproteksi Resiko yang akan terjadi Oke Nah Ini sesuatu yang mungkin Di masyarakat juga masih Mix up Masih rancu gitu ya Kita bicara tentang proteksi dulu Iya Masyarakat selalu bilang gini Sebenarnya asuransi itu untuk proteksi apa sih gitu Mereka akan bilang Biasanya menjawabnya apa? Proteksi kesehatan Kesehatan pastinya Kedua proteksi jiwa Kecelakaan jiwa Sebenarnya kalau dari sisi kita bicara tentang Perencanaan keuangan Sebenarnya kalau kita yang memproteksi kesehatan Sebenarnya siapa sih? Diri kita sendiri Iya Dengan menjaga kesehatan kita Gaya hidup yang benar gitu Olah makan yang benar Olah hidup Betul Nah sementara kalau jiwa itu Maaf hubungannya dengan Tuhan Yang berbahasa ya Nah sebenarnya proteksi itu adalah Memproteksi aset kita Itu yang perlu diluruskan Memproteksi aset-aset kita Apabila terjadi resiko Resiko hidup Gitu Nah Jadi yang diproteksi adalah Supaya aset-aset kita ini Tidak terbawa Bayangkan Karena kita sudah kerja Mati-matian Mengumpulkan aset Tetapi kalau tidak punya proteksi Ya itu tadi yang akan dikorbankan Betul Kan begitu Nah apa bedanya sama reksadana Mungkin Masyarakat menganggap gini Di Di asuransi itu ada namanya unit link Iya Mungkin maksud Mas Talu ini Pak Kim Untuk dana pendidikan Dana pendidikan Nah sebenarnya dua-duanya bisa dipakai Kalau kita beli reksadana Memang artinya murni ketujuan kita adalah investasi Iya Tapi kalau kita belinya unit link Itu di dalamnya ada manfaat tambahan Yaitu satu proteksi jiwa Kemudian Proteksi kesehatan Nah Kalau yang kesehatan ini boleh diambil boleh tidak Jadi sebenarnya kalau unit link itu Sebenarnya investasinya di dalamnya kemana sih Ya ke reksadana juga Bedanya kalau terjadi resiko Yang di reksadana tadi tidak ada tambahan proteksinya Kalau di unit link ada tambahan proteksinya Bedanya di situ Itu yang perlu dipahamin Gitu Kemudian kalau Di asuransi ada misalkan pendidikan Biasanya itu adalah Produk endowment Dwi guna Jadi misalkan kita Invest beberapa tahun Nanti akan muncul di tahun sekian Seperti itu Nah itu bonusnya dari mana sebenarnya Sama perusahaan asuransi kan diinvestasikan juga Ya Nah kemudian sama mereka dipikinlah scheme Bagaimana nanti bisa dipakai untuk dana pendidikan Ya Seperti itu Oke Gitu Tadi sudah disebutkan tabungan Itu yang paling simpel Kemudian yang kedua adalah Deposito Deposito Kemudian ada surat hutang Surat hutang Di masyarakat juga mengenal mungkin seperti MTN Ya Medium term note gitu Kemudian yang terakhir ada saham Iya Nah bedanya riksadana atau saham apa Kalau riksadana itu gabungan diantara semua ini tadi Jadi uang kita Yes Uang kita itu kan dimanage sama Manager Manager investasi Untuk dibelikan beberapa ini tadi Tapi kalau saham artinya hanya saham sendiri saja Iya Gitu Nah Artinya apa bedanya lagi adalah Kalau riksadana di dalamnya ada kemungkinannya saham Betul Begitu Di dalamnya ada kemungkinannya saham ABC gitu Tapi kalau biarkan kita langsung saham Bisa jadi kita hanya beli sahamnya A atau saham B saja Betul Lebih tepatnya menurut Pak Agus itu Kalau riksadana itu adalah gabungan beberapa instrumen investasi Setuju Pak Kalau saham itu adalah saham yang individu Individu betul Bedanya disitu Kalau begitu Kalau kita lihat kan Intinya riksadana ini lebih kepada mesin uang Bisa dibilang Dua-duanya sebenarnya bisa konotasi mesin uang Itu mungkin kurang tepat ya Karena mesin ibaratnya dia selalu mencintai Selalu menghasilkan uang Iya itu Sebenarnya Kalau bicara misalkan mencari potensi Dua-duanya punya potensi Saham punya potensi Riksadana juga punya potensi Tergantung karakter si investor Betul Dan bagaimana Dan bagaimana sebenarnya Dia mencermati Instrumen investasi itu sendiri Dia bisa menganalisa pasar sendiri kan Nah banyak seperti yang kita katakan Justru Warren Buffet itu Kayanya dari saham Karena kan dia tipe investor yang cukup agresif Belum lagi kita katakan Di Indonesia kan juga ada Warren Buffetnya Indonesia Jadi memang ada spesialisasi Orang yang suka bermain di saham Dan mereka menciptakan cuan itu dari saham Jadi sebenarnya kalau kita katakan Untuk instrumen investasi seperti saham Ya itu bisa menjadi mesin uang Kalau kita memahami portofolio perusahaan Kita bisa menganalisa pasar Kita bisa menganalisa semua kinerja perusahaan Mungkin yang perlu dipahamin juga adalah Antara saham dan riksadana Itu mempunyai karakter yang berbeda Artinya resikonya juga berbeda Resikonya juga berbeda Jadi setiap pilihan instrumen investasi Memiliki resiko yang berbeda Betul Itu yang harus dipahamin juga Harus dipahamin juga Sebenarnya memberikan pemahaman itu Sejadi kapan idealnya Bagi seorang abis ini? Saya selalu percaya bahwa Edukasi yang bagus, edukasi yang tepat Itu bisa menciptakan masyarakat yang Bagus secara keuangan Terutama edukasi tentang keuangan Data OJK itu di Indonesia Yang mendapatkan literasi tentang keuangan itu Kurang lebih hanya sekitar 30% Artinya yang 70% kan masih belum mendapatkan Kalau tentang edukasi lebih bagus memang Yang paling kecil ya dari keluarga Tetapi kan again tidak semua family pun juga Melag memberikan edukasi Betul, yang benar gitu Artinya yang bertanggung jawab Ya kita-kitalah pelaku keuangan untuk memberikan edukasi Mulainya dari usia berapa Kalau tabungan dari kecil kita sudah bisa Kalau Yang celengan ayam itu ya Itu kan sebenarnya bentuk dari edukasi juga Betul kan Nah semakin ke deposito, ke surat hutang Itu kan pemahamannya harus lebih mendalam Contoh surat hutang juga artinya Juga harus dipahamin karakter surat hutang itu seperti apa Riksadana begitu juga Kalau peraturannya sih sebenarnya harus diwasa ya Pak Kalau di Indonesia diwasa berapa? 18, 21, rata-rata 21 sih 21 dan itu pun kalau Riksadana ada kewajiban pendidikan itu juga minimum harus SMA Kita tidak bilang bahwa yang pendidikan SMP, SMA tidak boleh gitu Cuma untuk memahaminya Cuma untuk memahaminya Cuma untuk memahaminya mengenai pendidikan keuangan Betul Makanya di profil penentuan dasiku itu ditanya pendidikan terakhir apa Minimal kalau di Indonesia itu adalah SMA Ya itu harus mengerti Kemudian usia, usia juga ditanyakan Jadi kalau ditanya ideanya berapa produk-produk seperti ini Ya 21 sudah bisa Tapi 17, 18 kan juga tidak apa-apa mulai belajar Kalau di bawah itu kayaknya masih jarang ya Bukan berarti tidak boleh Boleh saja kalau dia punya kemampuan Atau dikasih edukasi yang ringan-ringan Seperti yang tadi ya kan Celengan ayam itu kan salah satu bentuk investasi tapi secara tradisional Oke Ya, kalau kita bicara soal Riksadana tentunya Pasti keuntungan yang dikejar Yes Keuntungan itu sejauh yang saya paham Ada yang agresif, ada yang moderat Ya Bagaimana Riksadana berada pada posisi yang mana? Nah itu yang good question Thank you Mas Talu Perlu dibahamin masyarakat bahwa Riksadana yang terbuka yang maksudnya berlaku di masyarakat saat ini ada 4 jenis Ya Yang pertama adalah pasar uang Oke Kita nyebutnya money market Kemudian yang kedua Riksadana fixed income Pendapatan tetap Yang ketiga adalah Riksadana campuran Campuran Atau balance Kemudian yang keempat adalah Riksadana saham Saham Ini nanti dijelaskan apa bedanya dengan saham itu sendiri Apa bedanya ya Nah 4 ini masing-masing punya karakter sendiri Iya Bisa dibilang yang saya sebutkan yang pertama money market itu punya resiko yang paling rendah Betul Yang kedua yang fixed income atau pendapatan tetap ini sudah mulai moderat lah Iya Rendah ke menengah Iya Kemudian yang ketiga campuran ini sudah mulai menengah ke agresif Ke agresif Nah dan yang terakhir ini yang resikonya paling tinggi kalau kita bicara Riksadana adalah Riksadana saham Nah makanya tadi saya tanya mana yang cocok tadi ya untuk mendapatkan untungan Kenalin dulu karakternya masing-masing Kalau yang potensinya memberikan return yang paling tinggi pasti yang nomor 4 Iya Gitu Ya low risk, low return High risk, high return itu yang perlu dipahamin Nah artinya ya kembalinya kira-kira saya cocok yang mana, tujuan saya buat yang mana Tapi tidak selalu bahwa yang keempat akan selalu menghasilkan lebih tinggi, belum tentu ya Tentu ya Contoh nih 2019 ini market kita kan lagi Anjol Ya bisa dibilang struggling ya Pak ya Betul, betul Nah saya memperhatikan beberapa satu tahun terakhir yang Riksadana pendapatan tetap ini malah menghasilkan return yang jauh lebih bagus Karena Riksadana saham ini lagi minus saat ini kondisinya dalam satu tahun terakhir Kita akan bahas selanjutnya pada segmen berikutnya Siap Tetap bersama kami di Kim Tokanya di iIndo TV Sampai jumpa di video selanjutnya Masih bersama kami di Kim Tok program ini Hanya tentu anda dapat saksikan di iIndo TV Pada channel Indihome 525 dan juga Maxstream Masih dalam topik Riksadana untuk persiapan pensiun dan pendidikan anak Bersama narasumber kita Agustinus Heli Bagus, kalau kita bicara soal Riksadana tadi Bapak sudah menaraskan bahwa dengan dana yang sangat enak di kantong Itu kita sudah bisa memulai investasi di Riksadana Betul, betul Konkretnya seperti apa? Ada contoh perhitungannya nggak? Gini, lagi-lagi kembali ke tujuan Kalau misalkan memang benar Riksadana itu dengan Rp100.000 kita sudah bisa memulai Itu salah satu kemudahnya Tapi pastikan lagi bahwa kita punya tujuan yang apa Misalkan contoh untuk persiapan pensiun Contoh untuk perhitungan pensiun Ya saya mensyaratkannya sesuai kalau bisa jangan Rp100.000 Rp100.000 bagaimana bisa untuk pensiun? Itu yang perlu Untuk biaya hidup aja kurang ya Pak Betul, nah kita ambil contoh ya Mas Talu Misalkan contohnya gini Kita ambil rata-rata usia 35 mungkin Ya 35, 35 biasanya sudah mulai berpikir persiapan dana pensiun Apalagi 40, 50 Contoh gini, 35 Kalau pengen pensiun kita harus tahu dulu nih Pensiun kira-kira saya usia berapa? Misalkan nih Mas Talu, pensiun pengen usia berapa misalkan? 60 Let's say 60 60 Kemudian Kita harus menghitung dulu kira-kira berapa banyak sih dana yang saya perlukan Itu yang kadang masyarakat lupa Ya Nah kita ambil contoh kongrenya gini 60 Dari 60 harapan hidup manusia rata-rata berapa? 20 tahun 20 tahun Oke artinya dari 60 ke 80 80 Mas Talu pernah gak membayangkan suatu saat kalau saya pensiun kira-kira gaya hidup seperti apa? Itu mesti clear dulu Ya Contoh gaya hidup yang normal lah ya Maksudnya tidak berlebihan Tidak Kekurangan rata-rata kan maunya seperti itu Ya Kalau berlebihan enak ya Pak ya Ya Tapi yang hidup yang nyaman Katakanlah berapa per bulan misalkan Mas Talu Ya kalau di ukuran Jakarta Jakarta misalkan berapa? Disiapkan Nah Mulai saat ini Mulai saat ini Jangan setelah pensiun baru disiapkan ya Seperti itu Nah Kemudian kita tahu sekarang usia kita berapa tadi? Misalkan 35 35 35 sampai ke pensiun artinya 35 ke 60 Kita punya waktu 25 tahun 25 tahun 25 tahun saya pakai kalkulator ya Kalau kita menghitung biasa Kita menghitung biasa tadi kita perlu berapa tadi? 2,4 M 2,4 M 2,4 M itu kalau misalkan kita punya waktu 25 tahun 25 tahun 25 tahun itu berapa bulan ya? Berarti 120 240 208 Eh 300 300 kan 300 Oke Kalau 2,4 M dibagi 300 bulan Artinya kita harus menyiapkan 8 juta Per bulan Per bulan Besar juga ya Iya kan? Iya Nah Itu kalau kita menabung Biasa artinya setiap bulan kita sekarang harus mulai menabung nih 8 juta 8 juta 8 juta 8 juta dengan harapan pada saat pensiun Kita bisa mengumpulkan 2,4 M tadi Iya Nah keuntungannya kalau di reksadana Kita bicara reksadana Ini bagaimana Pak Agus kaya kan? Kalau kita berhitung kan Kalau kita menabungnya mulai sekarang ya kan? Tidak dihitung inflasi Betul Makanya Nah sementara inflasi itu kita analogikan itu Katakan inflasi itu 10% lah setiap tahun kenaikannya Itu dia Padahal saya belum menghitungin inflasi Artinya kalau plus inflasi harus lebih banyak dari tadi Iya Kata 10% setiap tahun Benar kan? Artinya gitu kan? Nah oke itu tadi pertimbangan tanpa inflasi Oke Sebenarnya dana pensiun itu kita bisa siapkan Iya Dengan 2 cara Yang pertama Kalau di perencanaan keuangan itu ada namanya dana abadi Dana abadi Kita siapkan sebuah dana yang sampai kapanpun itu tidak akan habis Contoh Kita tadi per tahun kan perlu 120 juta Betul Misalkan kita punya uang 1,5 M Iya Kita taruh instrumen investasi yang menghasilkan 10% Betul Berarti menghasilkan berapa? 150 juta Iya Nah tadi kan kita perlunya 120 120 Artinya kita bisa hidup dengan cara menikmati dari hasil investasi itu tadi Artinya kenapa disebut dana abadi? Biarkan saja dia sampai kapanpun dia akan tetap ada di sana dana abadi sehingga biaya kehidupan kita itu hanya ngambil dari returnnya saja Itu yang pertama Yang kedua dengan kita siapkan 2,4 M Artinya belum inflasi ya Itu tiap bulan kita ambilin 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai akhirnya 20 tahun akan habis Tadi kita hitung selama 300 bulan kita harus menyiapkan 2,4 M Iya Per bulannya 8 juta Sekarang kita hitung ya Misalkan saat ini kita masih kosong, belum punya tabungan Kemudian kita memerlukan 2,4 M Saya pakai financial calculator ini 2,4 M Kita asumsikan di reksadana kita mencari yang return berapa per tahun Kalau untuk persiapan dana pensiun itu lebih disarankan yang fixed rate ya? Sebenarnya kalau untuk pensiun boleh ke reksadana saham Ya karena long term kan artinya potensinya masih besar Tapi tidak ada semuanya ya campuran juga boleh Makanya misalkan kita ambil rata-rata berapa? 10% per tahun? 10% Contoh 10% kita nggak usah mulut-mulut Meskipun kenyataannya ada loh reksadana itu yang tahun ini di pendapatan tetap itu masih ada yang menghasilkan 20% Itu masih ada, 15% pun masih ada 15% ada Iya Misalkan kita nggak usah mulut-mulut 20% kita bicara 10% aja Periodenya kita hitung 300 bulan Karena kan kita punya waktu Sampai usia 60 Sampai usia 60 kan Nah artinya bulanan sebenarnya kita akan ketahuan Boleh ditebak kira-kira perlu berapa per bulannya? Lebih kurang? Lebih kurang Tadi kan 8 juta kalau kita taruh di instrumen reksadana itu hanya memerlukan 1.800.000 1.800.000 Oh, instrumen investasi yang dalam bentuk saham ya Pak? Reksadana tadi, dengan asumsi 10% per tahun Bedanya jauh nggak? Banget Jauh banget Makanya kenapa disarankan lebih cepat lebih bagus Iya Karena apa? Kungsinya dimana sih? Karena compounding Betul Artinya setiap bulan kita investasikan katakanlah 1,8 juta tadi secara terus-terusan dan menghasilkan 10% 10% 10% per tahun Gitu Bunga berbunga Iya Makanya Albert Einstein itu bilang Keajaiban dunia ke-8 adalah keajaiban bunga berbunga Yes, compounding kita nyebutnya Bedanya jauh sekali Gitu, makanya kenapa again edukasi itu harus dari dini Semakin cepat kita mempersiapkan, itu hasilnya akan lebih maksimal Pertanyaan saya Kenapa harus dana pensiun dan pendidikan anak yang menjadi fokus yang menjadi isu yang sangat trending di saat ini? Sebenarnya itu tidak harus sih Tetapi kalau pensiun bisa dibilang bahwa semua orang suatu saat akan pensiun Semua orang suatu saat akan pensiun Ya akan kehilangan ibaratnya kesempatan tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan uang lagi seperti pada saat kita produktif Karena data dari negara maju seperti Amerika sendiri bahwasannya lebih dari 60% pada saat masyarakat mereka pensiun Mereka hidup dalam garis kemiskinan karena mereka tidak mempersiapkan rencana pensiun mereka secara sedini mungkin Ya itu di negara maju Yang mana edukasi tentang finansial itu sudah cukup maju, sudah cukup tinggi Nah itu dia Nah kemudian satu, kenapa pensiun? Sebenarnya kalau reksadana bukan semata-mata untuk pensiun atau pendidikan sih Tapi rata-rata pensiun pasti orang akan menghadapi Kedua, pendidikan anak Ya setuju dengan Pak Agus Karena dana pendidikan itu setiap tahun naik 15% Betul, betul Sekitar ya 10-15% ya Ya 10-15% sementara gaji belum tentu naik Jadi kenakian gaji tidak diimbangi dengan kenaikan dana pendidikan Tapi apakah tidak boleh untuk tujuan lain? Boleh saja Misalkan gini, saya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi pengen beli rumah Sebenarnya boleh saja, tidak apa-apa Bisa saja Atau misalkan saya invest di reksadana buat jalan-jalan Boleh saja Nah makanya harus clear dulu nih Saya invest itu tujuannya buat apa Orang hanya, oh yang penting saya invest Sehingga dia tidak ada panduannya Saya invest tujuannya buat apa Itu harus clear dulu Nah kalau kita bicara tujuan keuangan rata-rata manusia apa sih Pak Hakim? Ya Rata-rata itu kan? Ya rata-rata itu Ya karena manusia kalau cenderung lebih memilih kemana ya Mereka lebih kalau untuk prioritas ke anak Kalau enggak ya prioritas diri sendiri itu tentunya untuk pensiun Ya rata-rata itu Ya mungkin untuk menikah, untuk beli rumah, beli mobil, pendidikan anak, pensiun Ibadah pun bisa Ibadah, betul setuju Oh oke Sebenarnya Kalau kita bicara soal risiko tadi Yang perlu di highlight dari risiko ketika kita berinvestasi di reksadana itu apa? Oke Perlu dijelaskan dulu bahwa jangan lupa Investasi apapun itu pasti ada risikonya Risikonya itu berarti dipahamin dulu Bahkan makan atau minum aja ada risikonya Risiko Keselat gitu Keselat ya Imagenya kalau gini Kalau ada kata reksadana mereka selalu berasal Oh itu risiko Konotasinya negatif terus ya Pak Iya konotasi Padahal enggak Padahal perlu dipahamin bahwa semua jenis investment itu ada risiko Contoh lah kita buka bisnis kan juga investment Apakah selalu berhasil? Buka warung deh Belum tentu Belum tentu Beli emas apakah selalu Belum tentu Pasti naik Belum tentu Belum tentu Yang orang-orang dulu mungkin bilang Beli tanah, properti pasti naik Apakah benar? Belum tentu juga Apalagi sekarang kondisi properti sudah lagi bubble ya Pak Ibaratnya masing-masing pasti ada risiko Nah kalau bicara risiko adalah Risiko reksadana macam-macam Satu risiko yang paling berhubungan Berarti risiko ekonomi lah Risiko pasar Contoh itu sangat berhubungan sama politik Politik Ekonomi ya Kita akan elaborasi pada sekret selanjutnya Siap Tetap bersama kami di Kim Talk hanya di High Indo TV Masih bersama kami di Kim Talk hanya di High Indo TV tentunya Acara ini dapat anda saksikan di Indie Home Channel 525 dan juga Max Stream Dan tentunya masih dalam topik reksadana untuk persiapan pensiun dan pendidikan anak dan dengan narasumber yang tak kalah spesial Bapak Agus Heli Pak Agus bagaimana strategi kita untuk berinvestasi di reksadana? Oke pada dasarnya simpel kok Jadi sekarang banyak sekali lembaga bisa untuk beli reksadana Yang paling simpel yang kebanyakan adalah lewat bank lah Sekarang hampir semua rata-rata bank-bank terutama bank-bank internasional Boleh saya sebut? Boleh Oke Mulai dari Citibank, Standard Charter Bank, HSBC, Commonwealth Bank Ini adalah bank-bank yang lebih concern ke wealth management Itu kita bisa di sana Yang kedua bank-bank yang swasta nasional, multinasional pun sekarang juga bisa Mulai dari bank mandiri, BNI, BRI, CMB Niaga Bank nasional ya Bank nasional sebut kan Semuanya mereka juga mau menjual reksadana Reksadana Kalau lewat bank kita hanya seperti biasa punya tabungan pastinya Kemudian mereka akan menyediakan yang namanya profil resiko tadi Kemudian mereka akan memberikan informasi jenis-jenis reksadananya Mereka akan memberikan fun fact sheet namanya Pengen tahu reksadana ini seperti apa Kemudian mereka akan menyediakan form untuk belinya bagaimana Itu bisa dilakukan lewat bank Simple sekali Kemudian kalau kita strategi lain yang di luar bank sebenarnya sekarang juga banyak sekali Online-online pun banyak Bahkan ada beberapa startup mereka yang punya aplikasinya Ya financial technology fintech Kita tinggal download saja Download kira-kira apa saja Kita langsung beli saja transfer ke sana langsung bisa Jadi setelah diunduh Diunduh kemudian biasanya seperti biasa kita daftar dulu Registrasi dulu kan kita punya account kan Nama Agus Heli usia segala macam alamat Sama lah seperti biasanya Kemudian akan ada profil resiko juga Di situ pasti akan ditanya Nah setelah itu di sana akan ada banyak pilihan Riksadana money market apa Riksadana pendapatan tetap apa pilihannya Riksadana campuran apa Riksadana saham apa Semuanya akan langsung kelihatan Bahkan sampai detail performanya Satu bulan terakhir berapa Tiga bulan terakhir berapa Tiga bulan terakhir satu tahun Bahkan tiga tahun atau lima tahun terakhir Performanya bagaimana Di situ akan langsung kelihatan semua Gitu jadi tinggal kita invest Misalkan saya milih produk A nih gitu Kemudian akan muncul disebutkan Oh oke kalau beli produk A silahkan transfer uang anda Kemudian kita transfer Nah dari situ nanti akan dapat surat konfirmasi Dan satu lagi akan dapat surat konfirmasi dari bankas tadi Biasanya mereka akan kirimkan Saat ini si email ya Tapi ada juga yang masih dikirimkan lewat surat Oke Apakah melihat rekam jejak dari provider penyedia Riksadana itu Menjadi satu hal yang penting Kalau menurut saya Atau pada produknya Menurut saya sih perlu dipertimbangkan Manajer investasinya yang mana gitu kan ya Di Indonesia kan juga banyak sekali Seperti saya bilang tadi pastikan bahwa Manajer investasinya juga yang kredibel gitu Itu juga boleh lah sebagai perkembangan Kategori kredibel Manager investasi yang kredibel seperti apa? Satu Dia track recordnya sudah berapa lama Kan manajer investasi di Indonesia juga banyak Ada yang internasional ada yang nasional Ada auditornya Ada auditornya Ada auditornya Track recordnya seperti apa Selama ini mereka memanagenya sebagus apa Performanya bagaimana gitu Dua-duanya Maksudnya punya keunggulan masing-masing Even yang nasional pun sekarang saat ini juga bagus-bagus Yang kita bilang internasional juga bagus-bagus gitu Banyak sekali pilihannya sekarang Oke kalau kita bicara soal Riksadana di saham Kadang kalau kita sudah punya saham Harga tinggi cepat-cepat kita jual Dan harga jatuh kita tidak berani menjual Nah ini lebih ke psikologi Seperti apa yang harus kita bentuk gitu Again gini Kita harus bentukkan dulu Sebenarnya saya ini Mau trading atau mau Berjudi Investing Investing Kalau misalkan Kita bicara Riksadana saham ya tadi ya Atau saham Riksadana saham Kalau kita bicara saham yang tadi begitu tinggi dijual gitu Itu biasanya lebih banyak orang yang karena trading Gitu Tapi ada juga orang yang memang investing Trading itu gini Beli pada saat murah Harapan begitu naik tinggi langsung jual Langsung jual Dia lebih banyak Karena mungkin dia punya kemampuan atau keahlian untuk mengikuti market Gitu Tapi kalau yang tidak punya waktu mereka lebih suka investing Meskipun naik Yaudah karena tujuan saya untuk pensiun Ngapain saya ambil sekarang Kan gitu Begitu juga Riksadana saham Kalau sebenarnya gini Begitu Masyarakat begitu harga koreksi dikit Udah ketakutan duluan Pada hal Psikologi manusia itu biasa ya Padahal kan tadi dibilang Tujuannya buat apa dulu Kalau tujuannya buat pensiun 10 tahun lagi Naik turunnya bisnis itu sesuatu yang biasa Itu harus dipahamin Kita punya warung loh Enggak selamanya hari ini untung 1 juta Besok untung 2 juta 2 juta 3 juta Bisa jadi warung kita hari ini rame untuk 1 juta Bisa jadi besok Tinggal 500 ribu Tinggal 500 ribu Itu kan sesuatu yang biasa Normal Dalam bisnis kan yang normal Itu yang harus dipahamin dulu Jadi kalau misalkan justru sebenarnya Kalau potensinya masih tinggi Harga turun Itulah kesempatan kita untuk Beli Beli malahan Bukan dijual Seperti dikatakan Warren Buffet Kan kita harus setahun arus Kalau kita mau berinvestasi Nah pada seorang lain jual kita beli Pada seorang lain beli kita jual Bahkan ada yang bilang gini Takutlah pada saat semua orang berani Tapi berhati-hatilah pada saat semua orang masuk Oke Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa pertama bisa pilih lewat bank atau fintech Ada strategi lain Kalau misalkan masih belum nyaman atau belum tahu Boleh kok dikontak saya Oke berikut adalah kontak dari Pak Agus Heli Bisa ditampilkan Ya di nomor 0855 376 9960 Itu ada WhatsApp 69 maaf 69 sorry 99 69 Ada WhatsAppnya Atau pada surat elektronik Agus Heli at gmail.com Atau Hello Heli Hello Heli At ngopipintar.com Kenapa sih ngopi harus pintar sih Pak? Bapak tagline nya ini juga Ngopi kan biasanya ngopi cantik ya Itu dia Saya melihat fenomena di masyarakat kita Belakangan terutama anak muda Kalau janjian yuk kita ngopi cantik gitu Iya Atau ngopi darat gitu ya Ngopi darat ya Ngopi darat ya Kok darat Sebenarnya acara ngumpul-ngumpul itu kan sesuatu yang menyenangkan gitu Saya kebetulan Saya biasanya di Bali Saya di Bali punya event namanya ngopi pintar Event ngopi pintar Ngopi pintar itu adalah sebuah program literasi keuangan Yang saya delivery dengan cara yang sangat ringan dengan cara yang sangat santai Sambil ngopi Sambil ngopi Dulu kan kita bilang gini Kita ngopi cantik yuk gitu Terus saya berpikir Kenapa sih acara ngopi gak disisipkan sesuatu yang lebih bermanfaat Edukasi Karena kebetulan saya di keuangan yaudah saya mengedukasinya dalam bentuk keuangan Sambil ngopi Sambil ngopi Kenapa Kenapa masih pintar Karena sekarang Cantik dan ganteng aja udah gak cukup Kita masih pintar Tapi cantik dan ganteng pasti pintar Eh pintar pasti cantik dan ganteng Pintar Nah kalau udah pintar biasanya jadi keliatan cantik dan ganteng Apalagi kalau sudah pintar mengelola keuangan Cerdas finansial Cerdas finansial Makanya saya punya event namanya ngopi pintar Ngopi-ngopi tapi bikin kita pintar Iya Gitu ya Jadi memang Jangan pintar cuma handphonenya smartphone Gitu ya Tapi kitanya gak pintar-pintar gitu loh Padahal saat kita ngopi semua orang pegang handphone Iya Bicara lagi soal reksadana ini Peluangnya Kapan harus dimulai? Hmm Kalau saya selalu percaya bahwa sooner is better Secepat mungkin Secepat mungkin Kenapa kita mesti menunda? Betul gak? Karena tadi kan kita sudah hitung tuh Sudah hitung Ingat gak tadi? Kalau misalkan yang seharusnya 8 juta per bulan Kalau kita mau mulai lebih cepat Itu hanya 1,8 Per bulan Per bulan Selisihnya itu kan jauh sekali Jauh sekali Jauh sekali Nah kalau misalkan kita menunda bisa jadi Artinya periode yang kita perlukan untuk mengumpulkan dana kan juga lebih pendek Betul Jadi kalau ditanya kapan mulainya ya sooner is better Betul ya Gitu Memang secepat mungkin Secepat mungkin Sedihnya mungkin Yes betul Kebetulan saya juga aktif di FPSB Financial Standard Board Indonesia Mereka punya tagline yang sangat bagus Apa itu tagline nya? Plan well to live well Jadi persiapkan dengan baik Untuk kehidupan kita yang lebih baik Kapan mulainya? Ya sedini mungkin Sedini mungkin Memang sangat menarik ya kalau kita bicara soal reksadana ini ya Oke Kalau kita bicara soal reksadana tadi Cara investasi tadi sudah disampaikan ya Dan siapa saja itu bisa berinvestasi Bisa Di reksadana Dan tentunya sedini mungkin Sedini mungkin Bahkan kalau bisa mulai besok kita mulai Mulai besok Mulai besok ya Sekali lagi boleh dikontek saya nanti Luar biasa ya Oke Kira-kira di masyarakat sekarang Melihat dari sebagai seorang financial advisor Pilihan reksadana yang paling krusial Dan mau tidak mau Semua orang harus pegang itu apa? Hmm Apa bukan karena hanya tujuannya Ada pertimbangan lain Kalau lihat dalam konteks Indonesia Sebenarnya sekali lagi ya kembali ke tujuan masing-masing orang tadi Karena gini Kalau saya bilang misalkan oh reksadana saham Iya Ternyata dia tidak siap dengan misalkan harga lagi turun Risiko Itu juga tidak cocok buat customer tersebut Oh ya satu lagi Setiap pelaku keuangan yang ingin menawarkan produk reksadana OJK itu mencaratkan harus punya yang namanya wapet Oke Wakil agen efek penjual reksadana Kenapa itu diperlukan sehingga kita memberikan informasi edukasi ke customer itu dengan cara yang tepat Oke Makanya OJK sendiri juga mencaratkan harus lulus Ya supaya tidak ibaratnya salah informasi Oke Seperti itu Kalau yang dibilang apa sih yang harus dipunya Kalau ternyata misalkan gini Dia hanya invest untuk short term Iya Untuk jangka pendek Saya hanya bisa invest ini tidak lama-lama deh Misalkan hanya 2 tahun sampai 5 tahun misalkan Kemudian profile resiko dia bilang saya tidak berani mengambil resiko yang terlalu tinggi Ya bisa jadi kita akan tidak mungkin kita akan merekomendasikan reksadana saham Betul Bisa jadi kita hanya money market atau fixed income Jadi tadi tentukan tujuan dan cari wakilnya Betul Oke Terakhir Pak Agus Kalimat kecerdasan finansial yang dapat dibagikan kepada sahabat cerdas di rumah Oke Kalau saya karena saya punya ngopi pintar Ya Saya akan bilang Sekarang cantik dan ganteng saja tidak cukup kita harus pintar Terutama mengelola keuangan Itu yang pertama Yang kedua Saya bilang itu tadi Plan well to live well Siapkan dengan baik untuk kehidupan kita yang lebih baik Dan mulai ya Siap Mulai dari saat Mulai sekarang Oke Terima kasih Pak Agus Pak Hakim Atas narasi keuangan yang sudah diberikan kepada sahabat cerdas di rumah Tetap saksikan Kim Talk setiap hari Rabu hanya di Hi Indo TV Kami semua pamit undur diri Salam cerdas finansial Terima kasih 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 telah menonton!